Intro LSM PKPB berikan bantuan kepada warga terdampak puting beliung Sebagai bentuk solidaritas dan menumbuhkan rasa empati Serta sosial kemanusiaan LSM PKPB berikan bantuan bagi warga Yang terdampak akibat terjangan puting beliung Di kampung Bojong, Masjid Desa Bojong Pandan Dan Desa Bojong Taya pada hari Minggu 29 September 2024 Bantuan dalam bentuk paket sembako dan uang tunai diberikan langsung Oleh Ketua DPP Provinsi Banten, Sajam BSC Dan pimpinan daerah Kabupaten Lebak, Ading, Sumardi Saat dikonfirmasi oleh wak media global STP Sajam BSC atau yang kerap di Sapa Ketum Menyampaikan bahwa bantuan tersebut kami berikan sebagai bentuk rasa empati kepada warga Yang terdampak bencana alam puting beliung Ia juga berharap kepada penerima bantuan tersebut janganlah dilihat nilainya Akan tetapi inilah bentuk rasa peduli kami Sebagai alat kontrol yang tidak hanya bekerja dalam rangka pengawasan penyelenggaraan negara Akan tetapi kami juga memiliki rasa kepedulian dan kemanusiaan yang sama Bahwa betapa pentingnya kita berbagi Untuk mereka yang membutuhkan semoga apa yang telah kami berikan senantiasa bermanfaat Bersyukur kepada Allah dengan mau ucapkan kemarin sore ini Alhamdulillah walau Alhamdulillah walaupun ya tidak seberapa nilainya namun ya sangat-sangat apa mungkin dibutuhkan ya jadi sekali lagi dari LSM PKPB DPD Kepada Lebak beserta provinsinya Alhamdulillah sedikit sekali lagi sedikit memberikan siri rezekinya untuk bencana kemarin sore semoga masyarakat yang kena bencana kemarin sore diberikan kesehatan panjang umur dan dimudahkan segala dari urusan dunianya Amin LSM PKPB DPD Kepada Lebak dan LSM PKPB DPP Provinsi Barten jaya 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 berhasil pada kesempatan yang sama Ading Sumardi ketua pimpinan dan daerah LSM PKPB Kabupaten Lebak menyampaikan bahwa betul telah terjadi bencana alam puting beliung yang menimpa warga kampung bojong mesjid desa bojong pandan dan desa bojong saya dari kejadian tersebut hati kami merasa terketuk untuk berbagi sedikit rezeki karena betapa pentingnya menanamkan jiwa sosial kemanusiaan dan indahnya berbagi rasa kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan oleh karenanya melalui cara seperti ini kami mengharapkan bisa memberi contoh kepada lembaga kontrol sosial ataupun LSM-LSM yang lainnya saya Ading Sumardi berserta Ketua Umum DPP PKPB Provinsi Barten Lopasajam kami di sini sebagai lembaga swadaya masyarakat sangat prihatin dengan adanya bencana puting beliung yang melanda khususnya desa bojong pandan beserta desa bojong cahe yang mana kemarin soalnya sangat terjadi yang tidak diinginkan oleh warga yaitu puting beliung dengan ini lembaga PKPB membagikan sedikit bidki untuk beberapa segelentiran orang yang terdampak khususnya di desa bojong pandan kampung cishalak berserta desa bojong cahe kampung bojong masjid kabupaten lebak berserta kabupaten serang mudah-mudahan dengan adanya sumbang sih dari lembaga PKPB ini memberikan contoh kepada lembaga-lembaga yang lain bahwa kita kedepankan yang namanya sosial khususnya untuk masyarakat terima kasih demikian dari saya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ini ibu oke ini teteh ini teteh ini ini bantuannya ditampil Alhamdulillah di dalam amin makasih bu ya jangan dilihat isinya bu ya Dari Kabupaten Serang Buhori Global Race TV mengabarkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih